Halo sobat bonsai, jumpa lagi di channel bonsai Madian Bali di video kali ini saya akan melakukan pemrosesan dari beberapa bahan yang saya miliki terutama dari salah satu bahan yang kemarin membuat saya sedikit kebingungan dan saya berbagi atau saya berkonsultasi atau sharing dengan teman-teman saya yang main ke rumah jadi ada beberapa hal yang saya diberi masukan jadi masukan itu saya simpan dulu, saya pikir dulu dengan jangka waktu yang cukup lama kemudian saya juga di video sebelumnya, saya juga berbagi kepada teman-teman ya teman-teman subscriber saya atau penonton saya jadi ada beberapa teman yang memberi saya saran dan masukan di pohon ini kali ini kita akan lakukan saran dari teman-teman karena setelah saya berpikir, setelah saya pikirkan ternyata dalam membuat bonsai, kadang-kadang kita menemukan kebuntuan ya artinya inspirasi kita jadi berkurang ya di salah satu pohon yang kita proses jadi penting sekali ya sharing di dalam hobi bonsai ini penting sekali kita teman atau teman ya teman untuk kita ajak sharing atau teman-teman yang sudah berpengalaman ya di dalam atau di hobi bonsai jadi ada beberapa masukan yang menurut saya sangat cocok atau tepat ya yang saya akan lakukan di pohon ini jadi teman-teman yang sudah membantu saya sharing dan memberi saran di pohon ini terima kasih banyak dan kali ini saran dari teman-teman saya akan lakukan atau saya akan coba di pohon ini mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan keinginan teman-teman dan sesuai dengan keinginan saya juga ada beberapa pohon yang akan saya proses kali ini kita mulai dari pohon-pohon yang dari jenis yang sama ya dari jenis sancang kali ini kita akan lihat lebih dekat dulu kita pelajari dulu baru kita eksekusi langsung kita mulai oke sahabat pun saya jadi kita mulai dari bahan yang pertama bahan dari sancang nah sancang ini saya lihat di gerak di bagian akar sangat luar biasa dari bonggol juga sangat mengkerucut sekali pohonnya namun ada masalah di bagian titik tumbuh dunas ya jadi titik tumbuh dunas tidak sesuai dengan keinginan saya jadi saya lebih agak berat di pohon ini karena di bagian percabangan nah jadi bagaimana saya akan melakukan tadi kemarin tinggi ya pohonnya kemudian saya pendekkan lagi saya menginginkan beberapa titik tumbuh dunas namun ternyata belum tumbuh juga hanya tumbuh satu saja dan sebelah sini mungkin bagaimana mengakali pohon seperti ini ya jadi kalau dibuat seperti ini terus lurus seperti ini tegak lurus namun nanti di bagian atas kita agak susah ya karena kurang enak nanti dilihat jadi bagaimana memproses pohon seperti ini jadi kita rapikan dulu pohonnya oke bahan yang pertama ya bahan dari sancang yang bahannya saya beli sangat murah sekali di tempatnya Genjigar dan Kulbalingga nah jadi pohon yang saya senangi dari pohon ini terutama di bagian bonggol ya jadi akar sudah keliling dengan ukuran besar pohon sudah mengkerucut namun kita harus melakukan eksekusi kembali ya jadi ini sudah lama ternyata jika mendapat bahan seperti ini yang mesti yang kita lakukan adalah melakukan pemotongan yang sangat besar atau sangat lumayan banyak ya atau lumayan ekstrim ya tidak bisa diragukan lagi untuk di bagian akar seperti pohon tua ya untuk akarnya nah yang kendala adalah di bagian percabangan kali ini saya akan melakukan pemotongan yang ekstrim di pohon ini jadi bagaimana cara saya melakukan pemotongan di pohon ini supaya nanti tumbuhnya bagus ya atau penerus ke atasnya lebih bagus ya karena di bonggol sudah enak sekali sudah sangat ada seperti ini ya cekungan tarikan seperti ini seperti pohon tua ini enak sekali pohonnya nah namun yang kendala ya di bagian atas atau di bagian cabang pertama dan terus batangnya agak menurut saya kurang enak sekali kalau seperti ini ya masih sudah mengkerucut tapi belum puas ya oke kali ini saya akan proses pohon ini menjadi pohon yang memang betul-betul nanti berkualitas untuk lomba ya jadi tidak hanya sekedar kita proses jadi saja tapi memang betul-betul di konsep untuk ke arah lomba bagaimana sih saya menangani pohon yang seperti ini oke kita mulai jadi yang saya akan lakukan ini akan saya lakukan adalah memotong ya memotong dengan pendek sekali jadi ini kita bilang lumayan beresiko tapi nanti kalau tepat yang kita lakukan hasilnya juga akan berbeda ya jadi pemotongan yang sangat besar ya dilakukan pada pohon ini teman-teman bisa lihat jadi tidak main-main hanya menumbuhkan satu tumbuh tunas dan saya akan menunggu tunas yang lainnya tumbuh saya inginkan disini ya tumbuh satu tunas jadi satu sebagai cabang dan satu sebagai penerus dari batang utama ini masih panjang sekali pohonnya prosesnya masih panjang sekali jadi harus bersabar lagi untuk mengkonsep pohon yang memang betul-betul pohon untuk kita bawa ke lomba ya atau pohon-pohon nanti bernilai yang tinggi karena bagaimana karena prosesnya juga sangat lama sekali memerlukan kesabaran memerlukan pengalaman yang betul-betul kita harus tahu ya risiko pada pohon ini takutnya kalau kita main hajar saja takutnya pohonnya rusak dan terbuang sia-sia kasihan ya pohon sebagus ini ataupun kita biarkan kita jadikan saja kurang puas nanti hasilnya jadi saya ingin betul-betul di pohon ini betul-betul membuat atau memproses pohon yang prospek ya untuk lomba karena dari akar sudah sangat bagus sekali sudah tepat sekali untuk pohon bergaya tegak ataupun tegak berliku ataupun tegak lurus namun yang jadi masalah di titik tumbuh jadi saya akan menunggu titik tumbuh disini kalau tidak ada titik tumbuh nanti saya akan lakukan okulasi yang terpenting pemotongan yang besar seperti ini jangan lupa teman-teman mengolesi salep kambium nah ini sangat berfungsi sekali untuk menjaga pembusukan supaya kambium juga mudah menutup jadi sangat penting sekali mengolesi atau melapisi bekas potongan ini dengan salep kambium sambil menunggu titik tumbuh tunas berikutnya harus bersabar teman-teman ini menimbulkan luka yang sangat besar sekali nah nanti jika sudah tumbuh tunas sudah mau menutup nanti kita akan lakukan prosesnya kembali nanti kita akan review kembali pohonnya nah ini seperti ini yang saya lakukan pada pohon sancang yang saya dapatkan jadi di awal tidak berani mengotong bawah pendek takutnya tidak tumbuh tunas namun sesuai dengan setelah menunggu beberapa bulan tidak kunjung-kunjung tumbuh tunas dengan seperti yang saya inginkan hanya satu saja yang tumbuh dan disini belum tumbuh jadi saya akan tunggu karena disini ada beberapa mata tunas saya jamin disini akan tumbuh tunas oke teman-teman pemotongan ekstrim dan bekas potongan yang tadi ini bisa kita tanam kembali dan ini nanti juga bisa menjadi pohon yang seperti ini oke kita akan ambil pohon yang kedua nah sama ya kalau di bagian akar waduh luar biasa sangat luar biasa keliling besar-besar ukurannya jadi saya tahu prosesnya juga sangat lama sekali untuk pohon ini membuat akar seperti ini ini teman-teman bisa lihat akarnya tinggal di pemecahan saja teman-teman kita bisa pecah belah bisa bisa pecah pendek bisa tapi kali ini saya biarkan dulu saya tidak akan mengganggu saya sebenarnya ingin mencari tumbuh tunas ya tumbuh tunas namun saya tidak menemukan di pohon ini tumbuh tunasnya di bagian atas sehingga membuat pohon ini kaku atau membesar di bagian atas kali ini saya eksekusi walaupun tidak ada mata tunas dan jika tidak ada mata tunas nanti kita akan lakukan opulasi kali ini hanya membuat pemotongan saja dulu jadi saya akan potong di mana sesuai dengan keinginan saya nah teman-teman ini bisa dilihat kenapa harus saya potong karena ke atas tidak mengkerucut pohonnya tidak mengkerucut dan juga titik tumbuh tunasnya sangat lumayan tinggi tidak sesuai tidak sesuai dengan ukuran batang ini kita akan tunggu pertumbuhan tunas atau tidak tumbuh tunas nanti kita akan bisa akali dengan cara okulasi yang penting ini tidak busuk dulu caranya ya kita akan ulesi salep kambium agar lebih aman kita ulesi salep kambium ini biar aman pohonnya tidak terjadi pembusukan dan mempermudah penyatuan di kambium jadi kita akan menunggu tumbuh tunas jadi ini juga sangat lama teman-teman nah untuk ini kita bisa tanam kembali ini akan menjadi bahan yang mudah-mudahan sama seperti ini kalau di bagian akar untuk bahan-bahan ini saya juga yakin ya pohon ini memiliki fondasi yang sangat bagus yang prospek sekali apalagi untuk pohon-pohon lomba pohon-pohon tegak karena kaki muter muter kakinya dan sangat kelihatan tua sekali kalau memiliki fondasi yang sudah besar-besar seperti ini namun sayang sekali ya di bagian tumbuh cabang yang tidak sesuai dengan keinginan tumbuhnya di bagian atas saja dan juga tumbuhnya di bagian-bagian akar ini ini sebenarnya pohon dengan proses pecah pecah tapi ditarik-tarik seperti ini nah biasa banyak hal yang harus dilakukan tetap bersabar lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ini yang akan ini akhirnya yang saya lakukan kita tunggu pohonnya kita akan lanjut ke pohon yang ketiga ya yang akan saya eksekusi oke jadi pohon yang ketiga yang saya sharingkan kepada teman-teman jadi saya juga minta saran pada teman-teman teman yang main ke rumah ataupun yang di youtube ya jadi saya berbagi di pohon ini nanti hasilnya jika bagus atau prospek nanti ini adalah hasil bantuan dari teman-teman kalian teman-teman semua ya oke kita putar dulu pohonnya agak kebingungan ya di pohon ini karena saya sangat kasihan memotong atau menghilangkan beberapa tunas yang saya tumbuhkan tahunan ataupun berbulan-bulan ya artinya berbulan-bulan saya tumbuhkan sudah besar ternyata sekarang dipotong lagi sangat kasihan sekali jadi sedikit merasa kasihan ya namun karena kasihan itu kadang-kadang membuat pohon kita itu menjadi monoton menjadi kurang berkembang ke arah yang lebih baik namun jika kita sharingkan kepada teman-teman kadang-kadang kita mendapatkan inspirasi ataupun saran yang bagus kita ikuti saja atau kita coba saja dulu nanti kita akan lihat hasilnya jadi ini hanya proses pemotongan saja jadi beberapa hal yang saya sharingkan di video sebelumnya kali ini kita akan eksekusi jadi yang seperti apa yang teman-teman sharingkan saya akan lakukan di video kali ini jadi hanya menemukan satu titik tumbuh saja jadi yang lainnya kita buang seperti ini contohnya ini saran ya jadi teman-teman saya akan lakukan di kali ini semoga semoga teman-teman juga puas ya ini bagian atas sudah semua hilang tinggal di bagian bawah eksekusi juga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini kita akan buang kembali yang disini bagian ini nah tinggal satu saja jadi kali ini hanya menemukan di bagian sini saja kita akan buat satu tajuk hanya satu tajuk saja sebagai mahkota karena ini proses konsep bonsai bergaya bunjin jadi otomatis akan memiliki percabangan yang sedikit dan hanya pertumbuhan yang sedikit saja karena diikuti oleh gerakan dari batang mati nanti kita akan konsep lagi untuk batang matinya dan untuk sementara waktu pohonnya seperti ini hasilnya geraknya ya jadi gerak di bagian bawah ke atas meliuk ke ke bagian belakang kemudian ke depan lagi dan disini akan kita tumbuhkan lagi nanti pohonnya kita akan tiruskan lagi atau pohonnya ini atau batang ini kita perbesar lagi karena agar sesuai ya antara ini akan adalah akar agar sesuai ya ini adalah sambungannya supaya mengkerucutnya bagus ya ini adalah balance antara ukuran di bawah dengan di bagian atas agar tidak di bagian atas terlalu besar di bagian bawah mengecil jadi seperti itu ini gerak pohonnya mungkin ada sedikit perubahan nanti kita akan lakukan lagi perubahan di bagian penekukan ini ya kita akan proses lagi dan ini saya biarkan besar dulu untuk pemecahan belum saya lakukan di kali ini ya di video kali ini oke teman-teman sudah lihat hasilnya jadi sesuai keinginan teman-teman saya sudah lakukan namun tidak akan saya lakukan pemotongan ini ya di bagian ini karena ini nanti sebagai penerus nanti penerus dari gerakan namun saya biarkan membesar dulu nanti kita potong pendek lagi kita buat pemecahannya lagi ini sudah beberapa kali melakukan pemecahan karena konsep pohon ini agak lumayan berpikir jadi beberapa hal yang saya lakukan saya tumbuhkan kita potong lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik karena saya sudah kebingungan di pohon ini dan untuk geraknya ini nanti kita akan kita akan melakukan pecah batang pecah batang nanti kita akan tekuk lagi seperti itu jadi dipikirkan dulu untuk geraknya karena geraknya masih monoton nanti kita akan melakukan pemecahan di sini kita pecah nanti kita akan tarik seperti itu mudah-mudahan nanti hasilnya lebih puas ya lebih baik ya dari yang sebelumnya tapi saya jamin konsep pohon bunjin itu ya memang seperti ini karena saya juga kebingungan karena melakukan pelintiran ke bawah dan ke belakang dan ke agak ke bawah lagi jadi otomatis untuk mahkota ya bingung ya kalau di sini bikin mahkota ini sebagai apa kalau di sini mahkotanya jadi kita bikin mahkota di sini seperti itu terima kasih teman-teman untuk sarannya dan supportnya juga karena teman-teman sudah peduli dengan saya atau dengan channel ini mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman yang masih belajar yang baru-baru belajar mudah-mudahan bisa dengan video-video saya bisa membantu lebih semangat bisa memberikan saya bisa memberikan pengalaman-pengalaman saya di dunia bonsai terutama sih untuk pemula atau teman-teman yang baru belajar atau baru menekuni atau baru tahu tentang hobi bonsai atau yang kenal atau tahu bonsai belum punya bonsai semudah-mudahan teman-teman sudah mulai aktif atau sudah mulai mencoba untuk memelihara pohon bonsai oke sampai ketemu di video-video saya berikutnya salam bonsai selamat menikmati